Tot bahasa MP lagi dong Ya nih nunggu RRQ kalah dari tadi menang mulu Siapa nih yang komen kayak gini nih Yadi, Yadi Buat lo yang nonton video ini Yadi nih Lo parah banget ya cuy Gue nih bikin konten analisis tuh Gak nunggu RRQ kalah, Evos kalah, AE kalah, Onik kalah Semuanya kalah, enggak ya kayak gitu cuy Ya namanya tim ya ada yang menang ada yang kalah kan Udah jelas-jelas kan gue dari dulu juga pas video Apa ya, RRQ vs AE itu yang dulu banget 2 tahun yang lalu Gue kalo gak salah bilang tuh gue Gue fans geek fam kalo gak salah Jadi yaudah lah Kalo misalkan lo pengen nonton yaudah nonton aja Kalo gue ya, yaudah skip aja cuy Dan disini gue mau bacot match yang Hmm ini match the best of the best In regular season MPL di turn 9 ini cuy Serius ini the best banget RRQ OC vs Aura Fire Ini gimana ya matchnya tuh lu bisa liat sendiri lah Itu komen-komennya katanya Ini match terbaik kayak final MPL Padahal masih regular season gitu Tapi emang seru sih Kayak gamenya lama, kambek-kambekan Warnya banyak RRQ mau menang tiba-tiba gak jadi Aura mau menang, eh gak bisa menang ternyata Pokoknya kambek-kambekan lah Dan fun fact juga ya Aura tuh kalah terus cuy sama RRQ di MPL Menang sekali doang sih, tapi itu di MPL season 3 udah lama banget ya elah Waktu itu belum bayar 15M lagi buat masuk MPL Tapi setelah itu, kalah terus tuh Aura sama RRQ Sedangkan RRQ menang terus lawan Aura Ya iyalah Jadi di match ini bisa jadi pembuktian lah Siapa yang bakal menang terus dan siapa yang bakal kalah terus Walaupun kita juga tau, yang kalah terus ya Geek Fam Maksudnya, eh Ya gitu lah Disini RRQ pake roster inti cuy Roster 100% win rate Di season ini tuh gak pernah kalah ini roster nih Finn, Albert, Skylar, R7, Clay Sedangkan Aura pake Ya masih sama gitu-gitu aja rosternya Kayak Sager, Fluffy, Kabuki, Haik, Godiva Intinya dua tim ini pake roster inti Makanya seru banget cuy Dan kayak biasa ya Biar gue gak digempur sama fans-fans yang mulia lord netizen Anjay Kayak biasa gue bukan coach, gue bukan analis, bukan pro player Bukan mantan pro player Hanya mas-mas biasa yang sederhana cuy Ya udah, kalau lo mau nonton-nonton Gak usah ya Ya skip aja lah Ngapain nonton video yang gak jelasin Draft pick Disini RRQ ngambil first pick cuy RRQ ngeband Kadita, Karina, Grok Kadita Ini RRQ udah Tiga game lah ngeband Kadita ini Dan ya Respect Kadita Godiva cuy Udah gitu Kayaknya dari semua alasan Kadita di band Ya intinya respect Kadita Godiva sih cuy Ya gak sih? Ya Kadita gak OP Gak laku juga Paling di pick kalau misalkan di comboin sama Johnson kan Gak ada Johnson, gak ada yang mau nih ya rok Godiva doang Yaudah lah, band aja Karina Ini Karina juga sebenernya laku cuy di turnamen Karina build tank ya Mungkin Mungkin lo pada nanya-nanya gitu kan Ini RRQ ngapa sih masih aja dijadiin build tank Padahal patch-patch kemarin aja Karina dibikin tank tuh udah gak efektif gitu Tapi masih aja dipake di MPL cuy Karina tank Itu karena Karina tank jungle-nya cepet Apalagi dikasih emblem sawi ya kan sekarang Terus di war Karina build tank tuh sustain cuy Tahan lama gitu Keluar masuk, keluar masuk enak banget Gocek-gocek musuh Ngebait-gebait skill-skill musuh Sedangkan kalau Karina damage Udah masuk war nih Udah tuh, gak bisa keluar bray Antara mati atau savek kan biasanya Kalau Karina tank Tebel juga Jadi bisa lama di war cuy Terus objektifnya juga dapet Karena pake emblem sawi itu kan Ngepusnya cepet Turtle Lord cepet Gitu lah Tapi itu di turnamen ya Di ring udah jarang sih Orang-orang pake Karina build tank ini Ya pokoknya itulah alasan Karina di band tuh Sama respect Karina height juga sih Height kan sering banget tuh pake Karina GROK Nah ini grok juga di buff kan di patch yang kemarin Dan BTW Di match ini Ini tuh Baru banget Patch yang tank-tank di buff itu baru keluar cuy Salah satunya sih batu ini nih Dan Gak jelas sumpah Inero Inero tuh sakit Tapi tebel juga gitu Maruk banget ya emang Tebel mah tebel aja ya Gak usah sakit-sakit juga gitu Muntun tolong lah ini Hero lu nih OP banget Dan sundulannya itu cuy Lo disundul grok Sturnya 5 hari Lama banget Pokoknya ganggu banget lah si batu ini Apalagi kalo warnya itu digang-gang sempit gitu Gak jelas Kayak di game 1 Aura pake grok kan Itu nyebelin banget cuy Kalo war Inero juga bisa jadi counter MM Jadi kalo misalkan RRQ pengen main MM Enak lah kalo banin hero Dan disini lu bisa liat Dari ketiga hero yang di ban RRQ Disini RRQ gak ngeban Fanny cuy Berarti Bakal ada kemungkinan Fanny bakal dipik Kenapa gitu? Karena Aura bukan tipikal tim yang bakal ngeban Fanny Aura tuh tipikal tim yang Kalo ada Fanny lepas tuh Ya dipake sama dia Kalo gak ya dikasih ke musuhnya gitu Pokoknya Fanny bakal keluar di game ini Aura ngeban Masha Valentin Patrick Masha Baik lagi ya Kayak gue bilang Ini tuh match yang baru banget Pas Masha ini di buff gak ngotak Rusuh banget Bisa dipakein Pake strategi 2-3 juga Terus darahnya tuh banyak banget Jadi Malas gebukinnya juga gitu Dan Damage ultia kan masih parah banget tuh dulu Kayak Dicipok ultia langsung ilang gitu ya RRQ Sekarang juga Ya masih OP-OP dikit lah Cuma gak sesakit dulu gitu Intinya band Masha ini ya Karena OP waktu itu Valentina Ini hero juga gak usah gue jelasin lagi Ini hero yang unstoppable band Jarang dilepas di MPL Indo Kayak lo bisa liat nih Persentase band Valentina Di regular season MPL Indo Ini gede banget cuy lo liat tuh Nomor 1 Karena hero ini bisa ditaruh di lane mana aja Dan ya ganggu banget Dari lane pace sampai war itu Selalu ganggu ini hero Kalo bahasa kerennya ya Bisa mematahkan strategi musuh gitu Anjay Gak keren juga sih Pokoknya gitulah ini hero haram Batrix Ya Batrix lo pada tau juga Skylar Batrix map hack ya kan Lo lagi ngedok di semak Tiba-tiba ceprot Gak ngerti juga tuh Ini orang main Batrix ya Main PB cheat WH Pekalongan cuy Gak jelas banget Intinya Skylar hero signaturnya Di MPL season 9 ini ya Batrix ini deh Ini hero juga hero high ground Clear lane-nya cepet Rotasi cepet Sakit RRQ first pick Baxilid Padahal biasanya first pick RRQ Kalo gak YP lepas ya YP gitu kan Kalo gak funding gitu Tapi lebih pilih Baxilid nih Kenapa gitu? Karena first pick ya kan First pick tuh Lebih enak kalo misalkan Lu pick hero yang fleksibel Fleksibel tuh Ya bisa ditaruh di lane mana aja gitu Ini Baxilid kan bisa jadi jungler Bisa jadi XP lane Bisa jadi roamer kan Jadi disini Aura masih buta tuh Baxilid ini mau ditaruh dimana kan Dan karena yang gue bilang tadi Fleksibel pick Jadi kalo misalkan Amit-amitnya Fanny Dipik Aura ya Yaudah lah Kalo gak dipik Aura Masih bisa dipake RRQ Karena Baxilidnya Bisa jadi roamer kan Atau XP lane Aura pick YP sama Fanny Ya kan Hero yang diinceram RRQ Dodoanya lepas Yaudah ambil aja cuy YP juga hero favoritnya Fast Hager kan Suka banget nih Kang usap main YP Nggak ngerti juga Kayaknya buat dia Ada counter Nggak ada counter Bodo amat YP is my life YP emang hero yang bagus banget cuy Kayak buat high ground Buat team fight itu Selaunya Beuh Walaupun udah di nerf juga ya Cooldown ultinya sekarang dilamain Masih bisa pake buku cuy Cooldownnya kayak dulu lagi Emang Nimun tuh Tolong lah ini YP nih Jadi yaudah Aura Pd pick YP Karena kalo gak dipik Ya bakal dipik RRQ Fanny Nah ini nih Fanny dilepas Langsung Aura pick lah Langsung tuker roll ya kan Kabuki main jungler Hike main gold Dan ini salah satu yang bikin aura kuat ini sih cuy Selain hero poolnya banyak ya Udah gitu playernya tuh bisa ganti roll pas di tengah-tengah match gini nih Tim lain tuh biasanya ganti roll pas di match lainnya gitu Atau Atau Ntar lah minggu depan Atau gimana gitu kan Ini Aura di tengah-tengah match boss Di tengah-tengah draft Gak jelas emang tim ini Gak bisa ditebak gitu Ya gitu lah Dan Lo tau sendiri Kabuki juga Fanny nya Ngemeribet Ngemeri Jadi yaudah Aura gak mikir banyak Gas lah Fanny RRQ pick Uratot Cecilion Dua hero late game Uratot late game gak mati-mati Cecil late game sekali geplak musuh mati Uratot dipik disini Karena ini hero juga susah di burst kan Sama dua hero nya Aura tuh Fanny sama YP Susah banget cuy matiin Uratot Ini hero Ini hero kudu dikroyok lah Dan dengan pick Uratot kayak gini Ini tuh bikin Aura harus pick MM yang DPS nya tuh bisa nebusin armor ini hero Karena ini hero kan tebel banget tuh Jadi Ini pick Uratot keren sih cuy Ntar gue jelasin lah efeknya pick Uratot ini nih Intinya ini hero tuh susah di burst Tapi kenapa RRQ gak pick Yuzhong aja Atau Tante Esme Yang bisa langsung lompat ke YP gitu ke belakang Karena lo liat Aura pick YP kan Dan YP ya bisa di counter pake hero-hero yang langsung masuk ke belakang kan Gue gak tau pastinya ya Kenapa mereka gak pick Yuzhong atau Tante Esme Tapi mungkin secara mobilitas Secara lari Uratot tuh lebih kenceng cuy dibanding dua hero itu Iya kan Iya gak sih Terus juga kayak di game yang sebelumnya Game yang kedua R7 juga pake Uratot Ngaceng banget Dan menang kan Jadi yaudah lah Pede lah Uratot Gas Cecilion Nah Cecilion ini buat ngamanin high ground RRQ Walaupun Aura ada Fanny ya Cecil digesek-gesek Fanny ya Yaelah nangis cuy Cuma yaudah lah Light game Cecil Ya tetep nangis juga digesek sama Fanny Cuma dia bisa nahan high ground kan Nahan minion Nahan lord Jadi gamenya lebih lama Dan bisa nge-comebackin nantinya Dan light game Fanny juga Gak begitu impact banget kan di team fight Jadi Tunggu light game boss Kata Clay gitu Hero signature nya Clay juga kan Jadi yaudah lah Pick aja Nah tapi dengan dua pick hero ini Jadinya RRQ tuh belum punya counter Fanny Yang bisa nge-stopin Fanny nya gitu Ini dua hero dipick Buat secure light game doang Jangan buat ngelock Fanny nya Belum ada Gak ada CC yang gede lah Stone suppress gitu Belum ada Aura pick Hylos Nah ini nih Disini aura pake XP lane Hylos Ini Hylos fleksibel juga sih Bisa di pick buat jadi roamer Atau bisa jadi XP lane Tapi kayaknya udah pasti XP lane cuy Kenapa? Karena Hylos di lane kuat banget Buat lawan Uratot Uratot lagi clear lane gitu kan Ditempelin Hylos males banget Mungkin lu juga nanya Kenapa gak pick Tante Esme kan? Tante Esme bisa nge-counter Uratot Karena shield nya bisa dimakan sama dia kan? Tapi Enggak cuy Itu mah dulu Dulu Ribuan tahun yang lalu Esme sama Uratot Sekarang kalo diaduin ya Dua-duanya bisa menang kalah cuy Jadi Hylos lebih enak lah Buat nge-counter Uratot di lane Terus juga RRK ada Baxilid kan Dan pasifnya Baxilid tuh Bisa ngurangin regen Atau shield musuh Jadi Kalo misalkan pake Tante Esme Ke-counter banget cuy Mending Hylos ya kan? Darahnya banyak Di lane kuat Di war becek RRK juga belum punya hero Yang bisa nge-burst Hylos ini kan? Jadi ya Wise choice banget Aura pick Hylos cuy Hero terkuat di M3 Aura Ben Franco Amma Melinda Dua hero counter Fanny cuy Fanny lagi terbang Digigit Franco Langsung turu ya kan? Dan mungkin lu juga nanya juga Kenapa Ben Franco Padahal RRK udah punya Baxilid Baxilid juga Bisa jadi roamer Terus ngapain Ben Franco gitu? Roamer lagi Ya karena Aura mikir Baxilid ini bisa jadi jungler cuy Makanya RRK Bisa jadi bakal pick Franco Jadi ya Ben aja ini Franco Daripada nyusahin banget Buat Fanny kan? Buff yang bisa ditarik-tarik Lagi war digigit Ribet Kalo Melinda Ini bisa nge-counter Fanny Dari ultinya itu cuy Ultinya yang mangkok itu tuh Itu kalo di war Fanny bakal Kejerot-jerot sama ultinya Melinda Langsung gak guna tuh Fanny Makanya Ben lah Melinda ini RRK Ben Atlas sama Popo Lenpeltot Atlas respect sama Godiva cuy Itu di game pertama Atlasnya selalu dapet momen kan Jadi di game kedua Game ketiga di Ben terus sama RRK Dan Ben Atlas ini juga biar Hero-heronya RRK gak usah Repot-repot pake Purify gitu Karena kalo ada Atlas Ya lo mau gak mau harus pake Purify kan Biar gak ketangkap ultinya Atlas Kalo pake Flicker Masih bisa kabur Tapi harus cepet gitu kan Lebih enak pake Purify lah Ya terus kenapa orang tinggal pake Purify doang Kenapa ribet Nah kalo hari-hari RRK pada pake Purify Misal Cecilnya pake Purify nih Cecil Purify Ya Fanny nya Aura seneng banget cuy Orang Cecil gak bisa ngeblink Ngandelin kaki doang Dia lari ya tinggal digesek-gesek gitu kan Purify gak ngaruh sama Fanny Jadi Ben Atlas biar RRK gak usah ribet-ribet Pake Purify cuy Dan Ben Popol disini Ini karena kan Aura Sekarang lagi tukeran roll tuh Kabuki udah pasti main jungler kan Pegang Fanny High Gold Lane nya Nah High Gold Lane Itu track recordnya selalu pake Popol and Peltot ini cuy Pokoknya biasanya kalo Kabuki jungler High Popol gitu cuy Dan hero ini di lane kuat banget Jadi yaudah ban aja lah Simpo Lanjut Aura Pick Clean Nah ini cuy Ini mungkin lu agak bingung juga Kenapa Aura gak pick aja Broto gitu Biar RRK gak pick Brotonya Jadi Fanny nya gak ke counter Kan Broto bisa gak counter Fanny tuh Bisa pake skill 2 nya gitu Nah Aura malah pick clean gitu Udah pasti ntar Brotonya bakal di pick RRK kan Aura pick clean ini nih Kenapa cuy Nah ini efek RRK pick Uratot tadi tuh di awal Kenapa gitu Karena Aura butuh hero yang bisa nembusin Uratot dan tank-tanknya RRK gitu RRK kan sekarang udah punya 2 tank tuh Uratot, Bugsilid, tembel banget Dan clean ini hero yang Ya walaupun gak nge-counter tank-tank banget Kayak Karya atau Natan Cuma ya ini hero ada true damage-true damage nya gitu Jadi buat lawan tank bisa tembus gitu lah cuy Kalau Aura pake Broto disini Di pick itu Brotonya sama Aura Damage nya Broto tuh gak sesakit itu buat lawan tank cuy Malah ntar Brotonya ditempel lama tank-tank itu Dan Brotonya yang malah ke counter Jadi Aura yaudahlah clean aja Gitu kali Tapi gak tau juga itu cuma asumsi gue doang ya Siapa tau emang high belum power gitu pake Brotonya Atau Biar cleannya gak dipake Skylar Karena Skylar biasanya lumayan sering kan pake clean Atau mungkin Aura mikirnya RRK bakal picknya Moskov gitu Buat counter funny-nya bukan Broto Jadi pick clean disini lebih enak kan buat lawan Moskov Atau High lebih power pake clean Gak tau juga lah Cuma Aura yang tau kenapa pick clean ini cuy RRK pick Broto Ya ini nih yang gue bilang tadi Udah pasti di pick ya kan Buat nge-counter funny-nya Kabuki D-lane juga ini hero 11-12 lah kuatnya sama clean Jadi enak di lane gitu Cuma disini perutunya agak susah gerak di war Karena Aura ada YP kan Tapi ya Mau gak mau harus dipake Kalo gak funny-nya bakal enak banget Gak ada yang counter Dan link terakhir nih Ini lumayan surprise pick Karena kalo gue jadi Aura pun mikirnya Yaudah ada baksi lead jungler gitu Terus mikir kalo misalkan RRK pick link Ya funny-nya Kabuki yang nge-counter Broto doang dong Satu doang yang nge-counter funny Gue mikirnya malah RRK bakal pick Kufra atau Chow gitu cuy Kan dua hero itu lepas tuh Buat jadi roamer enak lah Dan bisa nge-counter funny juga dua-duanya Eh malah Baxilita yang jadi roamer Pick link buat jadi jungler-nya Puh Mantep banget draft RRK Dan ya Link Albert siapa yang gak tau sih cuy Anak-anak game sebelah juga udah tau Kalo link ya Albert ya kan Ya walaupun disini jadinya yang bisa nge-stop kabel funny Cuma Broto doang Tapi link juga bagus banget di match ini Karena dia bisa masuk-masuk ke backline musuh kan Ke belakang gitu Jadi hero-heronya Aura yang belakang-belakang Kayak YP atau Clean itu bisa di-counter sama linknya ini Bagus-bagus link ini Aura last pick Martit Ini juga lagi-lagi surprise pick Lagi-lagi gue juga mikirnya Aura bakal pick Kufra gitu Hmm Kenapa ya sama Kufra Tapi emang Emang gitu cuy Al Kufur ini bagus banget buat nge-counter link Buat nangkap cecil Kufra pas jadi biji juga Gak bisa di skill dua Broto gitu kan Enak buat pick Kufra Tapi Aura lebih pilih Martit cuy Martit juga bagus buat agresif dari awal Kayak rusuh-rusuh buffling Ada imun-imun juga kan Gak bisa di-stun dia Cuma jeleknya ini hero tuh Larinya lambat banget cuy Movement speednya kalo lagi gak ulti B aja gitu Gampang dikiting ini hero Tapi yaudah lah Ini pick-pikan Aura Siapa lu ngatur-ngatur ya kan Dan yaudah itu aja draft picknya cuy Disini lu bisa liat RRK draftnya tuh Light game parah Uratot light game Cecil light game Dan link juga hero farming Butuh item light game juga Pokoknya light game kuat banget Dan draft ini punya potensi Buat comeback lebih gede Karena punya cecil Buat nahan high ground Sama punya link yang bisa Cut lane-cut lane Split push-split push Jadi gamenya bisa lebih lama Dan ada potensi comebacknya itu cuy Sedangkan draftnya Aura Early-nya jauh lebih enak Karena punya Vani kan Sama Martit Sama Hylos lah Light gamenya juga ada Clean sama YP Cuma di RRK ada link Jadi ya tergantung warnya Gimana aja lah ini Berdua heronya Dan draft ini Itu punya potensi snowball Yang bakal owning banget Dari awal Karena ya Vani ya kan Dan yang bisa ngestopin Vani Dari RRK cuma beroto doang Jadi Bisa dibilang Gak ke kontor-kontor Banget gitu Vani-nya Ya pokoknya kayak gitulah Dan Yaudah Itu aja draft pick ya Anjir cuy draft pick doang Sampai 17 menit ya Hehehe Capek juga ya Oke RRK Hoshi vs Aura Fire Empel Season 9 Regular Season Minggu ke-6 Hari ketiga Siapa nih yang bakal menang Kira-kira cuy Anjay Gak kisah banget ya Padahal Lu udah pada tau juga ya Siapa yang menang Tapi Biar seru lah RRK atau Aura nih Atau Geekfang Nah Kayak biasa game yang mulai Karena dua jungler Kedua tim hero yang butuh Buff biru banget Ya kan Lumayan Vani Lumayan Link Gak ada buff biru Mau ngapain Ngarit Yaudah mereka buff biru dulu Dan Lu bisa liat juga disini Godiva udah set up position Buat ngerusuh Buff birunya Albert Kayak yang gue bilang tadi Marty tuh anak banget Buat rusuh-rusuh Kayak reset-reset buff gitu lah Tapi RRK udah tau duluan nih Godiva mau ngerusuh Lu bisa liat tuh Udah stay 3 orang cuy Buat jagain Albert Ini juga bisa jadi pelajaran Buat kita Misalkan lu liat Musuh pick tank-tank rusuh Hilda lah Tigrel Franco Apa kek Tank-tank rusuh pokoknya Nah sebelum game yang mulai Kroyok aja langsung cuy Kayak gini Ini ngebantu jungler banget Serius Tapi ya kadang emang Emang susah sih Apalagi lu solo gitu kan Tim lu budek Gak mau bantuin ya Yaudah lupain aja Nah lu liat nih Godiva nongol Langsung diusir tuh Sama 3 orang itu Udah nih Godiva udah Kehilangan tempo Buat ngerusuh cuy Udah Udah telat lah Lu liat tuh Pas dia mau maju lagi Albert udah mau kelar buffnya Jadi Ya Godiva mau gak mau Harus balik lagi lah Mau ngapain Tapi walaupun Godiva gagal rusuh Disini Kabuki jadi aman Ya dia aman tuh Ngebuff birunya Damai ya kan Jadi dia kelar cepet Dan langsung ambil Call yang dikali nih Aman juga Gak ada kontes Lanjut Nah disini Aura langsung maksimalin cuy Potensi early agresifnya mereka Fanny level 2 Dapat buff biru ya kan Musuhnya gak ada hero lock Dan Albert lagi merah Gak pake yang belum sawi lagi Yaudah Sat 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 Lo liat nih Kabuki Hmm Licin banget kayak koruptor Albert juga langsung balik Tunggu boleh liat Ya gitulah Fanny nya ngaceng Srepet srepet Hayek dateng juga dari bawah Finn mau kabur pake motor Gak bisa First blood Tapi RRK gak diem doang ya Disini R7 langsung Ada buff nganggur nih Nah disini R7 langsung inisiatif Pengen nyolong buff merahnya Kabuki Karena Kabuki dibawah kan Dan bawah rame gitu Kalo join war dibawah juga Ngapain Uratot early game ya kan Turet jalan-jalan mau ngapain Yaudah disini dia mirroring aja lah Ke buff merahnya Kabuki Semoga dapet Semoga dapet Semoga dapet Anjir gak ada kudanya Aduh mekanik lah tuh Hylos Uratot Si ada mekanik tuh Aduh mekanik lah pokoknya Tapi sayang banget Kabuki dateng juga Dan buff merahnya didapetin Nama Hylos nya cuy Nama Fluffy Sayang banget Dan mungkin lu mikir disini R7 rugi ya buat RRK Karena ya buffnya gak dapet R7 mati lagi Tapi gak juga cuy Karena yang dapet buff merah itu Bukan Kabuki Yang dapet Fluffy Lu liat tuh Jadinya Kabuki masih ketinggalan level Kabuki lu liat Masih level 3 Udah gitu Dia udah pake retri nya lagi Nah Albert Udah level 4 Yaudah RRK pede lah Aura gak ada retri Yang lalu juga masih level 3 Langsung lah No setup No bacot Tartle cuy Dan lu bisa liat disini Kabuki gak langsung ikut war Karena Ya masih level 3 cuy Dia mau nyari level 4 dulu tuh Kenapa level segitu Pentingnya buat jungler Pas nge-tartle Ya karena Buat jungler Semakin gede level lu Semakin gede juga Damage retri lu Makanya Albert Pede nge-tartle duluan Karena level dia lebih gede kan Dan Kabuki juga Udah pake retri nya tadi Pede lah Nah lu liat lah War-war ini Disini Albert Dapetin tartle Ya Kabuki retri nya Cooldown bro Tapi Albert langsung mati juga Dan disini War-war nya kebagi 2 cuy Kabuki ngincer clay ke depan Temen-temennya yang lain Kebukin finn di belakang Dan Ya kalo lu nanya War di tartle ini Untung siapa ya Untung Aura cuy Cuma Seenggaknya RRK dapet tartle lah Jadi gak rugi-rugi banget gitu Selain itu Anak-anak Aura juga Pada sekarat kan Jadi Ya Masih untung buat RRK juga Karena buff birunya Albert Jadinya gak dirusui Nama Aura Imbang lah cuy war nya Bukan war yang bikin Aura snowball gitu Bukan Lanjut Albert ambil buff biru Kabuki juta sama Dan disini gak ada Kontes dua-duanya Dan karena match ini lama Ya gue skip-skip aja ya cuy Kayak biasa Farming-farming doang cuy Bosen lu nonton Gue skip sampe menit 3.20an nih Bentar lagi Semenit lagi Turtle mau muncul Yang kedua Godiva langsung rusuh-rusuh lagi Nah tuh Diriset-riset buffnya Albert Lu bisa liat Ini Godiva rusuh-rusuh Tujuannya selain Lama-lamain farmingnya Albert Juga maksa Albert Buat pake retri nya cuy Karena bentar lagi kan turtle tuh Didorong-dorong buffnya Nah kan retri Udah objektifnya udah dapet Mau ngapain lagi Kabur lah War tuh disitu Empat lawan empat Kok empat lawan empat Ya cuy XP line nya lagi pada Aduh mekanik sama minion Wah kabuki seneng banget tuh War di gang sempit lagi Serepet-serepet Albert nya mati Tapi Vesager nya juga mati Disini kenapa nih Vesager mati Hmm Karena Gue gak tau pastinya Tapi kayaknya Di game ini tuh Job dash nya Finn Kerjaannya Finn pas war itu Cuma buat nabrakin JP nya cuy Nabrakin Vesager Pokoknya lock Vesager nya gitu Ntar lu bisa liat Di war-war selanjutnya tuh Finn bakal kayak gitu terus Tapi walaupun Vesager mati disini Aura masih untung Karena dari RRQ Jungler nya yang mati Albert yang mati Retri nya udah kepake lagi Tunggu apa lagi Turtle bray Dan Nah disini Disini ada Menurut gue main penting ya Fluffy langsung nutupin juga nih Ini buat lo tuh pada yang main XP Main Romer Pokoknya main-main hero tebel Atau hero yang bisa nutupin Jadi pada lo gabut Namun pas lagi Turtle Terus lo sosokan Mukul-mukulin Turtle Padahal lo gak ada damage Kecuali buat TBin Turtle nya Itu gak apa-apa Tapi disini kondisinya kan Aura gak butuh TB tuh Nah lo mending nutupin kayak gini nih Nutupin jalan musuh lo Yang pengen ke Turtle Nah kayak gini Fluffy kan nutupin Dua jalan tuh Nutupin dari mid Sama nutupin dari sini Jadi RRQ susah buat join ke Turtle Oke lo bisa liat Pas Clay mau maju Wet mau kemana bos Ada kuda Ditempelin langsung ya kan Flicker juga tuh Clay Ya yang penting Nutupin lah cuy Biar jungler lo tuh aman gitu Dan Turtle buat Aura Lanjut disini Aura Pengen nge zoning bawahnya cuy Pengen nge push Karena bentar lagi Menit 5 juga kan Gold shield turret tuh Bentar lagi mau ilang Jadi turretnya RRQ bisa langsung dipush lah Langsung tuh Facehager bantu clear minion Kok itu Facehager clear minion bang Kan bukan land dia Ya kan mau nge push tot Nge push mah clear Clear aja ya Langsung Facehager clear minion Cari posisi Ulti Udah Skylar udah gak bisa kabur ya kan Bacak banget Ulti YP Dan Skylar mati Kabuki juga langsung join tuh Gesek 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 Dan turret bawahnya RRQ Hancur bray Disini Aura bener-bener main disiplin parah sih Mereka bener-bener manfaatin hero-hero mereka gitu Setupnya juga gak lama-lama Kayak tadi pas habis ngetarte langsung Bikin desisi lah Bikin keputusan buat nge push bawah Nah lanjut turret bawah udah dipush kan Sekarang gantian Pengen nge push atas Disini hike sama Fluffy Tukeran lane tuh Cleannya hike ke atas Hilo saya Fluffy ke bawah Tapi disini Fluffy lo liat gak nge push lane ya Minionnya dibiarin tuh disitu Karena ya Minion kalo gak dipush RRQ ya bakal disitu-situ aja cuy Jadi daripada dia clear minionnya Ntar minionnya maju Hero-hero nya RRQ malah bisa farming Dari minion-minion itu Mending war lah Kayak disini nih Nongkrong di mid Udah rame banget tuh Aura ngumpul di mid Kabuki langsung inisiasi duluan tuh Buset gelap banget Itu Kabuki pede buka juga Karena disitu dia liat clay kan Clay juga lo udah tau Tadi pas lagi turtle Udah flicker kan Makanya berani ini Kabuki Yaudah War tuh disitu War Walaupun claynya gak mati Tapi tujuan war di mid Bukan matiin claynya cuy Bukan pengen matiin siapa-siapa lah Tapi buat nge distract RRQ Biar gak defend to rate atas Lo bisa liat tuh Atasnya jebol Objektif banget ini Aura Gak tau kenapa sih Aura tuh sekarang main lebih rapi gitu Lanjut Bentar lagi mau turtle lagi Disini karena Aura menang objektif Menang to rate Mereka jadinya menang setup Yaudah mereka langsung ramein tuh turtle Dan kayak biasa ya Kayak tadi lagi Fluffy nongkrong lagi tuh berak disitu Tapi disini kayaknya Aura masih ragu cuy Soalnya Albert ada buff biru kan Dan belum pake retree juga Jadi Ya ragu lah turtlenya mereka reset lagi disitu Karena kalo ada retree bahaya cuy Risikan banget gitu Dan disini lo bisa liat juga tuh di atas Selainnya ke push kan Brotonya Skylar lagi mau nge push Tapi langsung disamperin kabuki kan Ayo lo Mau kemana Serepet 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 Skylar disolo kill Kok bisa disolo kill kan broto counternya Fanny cuy Karena Disini Skylar ultinya cooldown cuy Ini lo bisa liat nih Dia clear minion pake ulti Jadi pas Fanny nya dateng Ultinya udah cooldown tuh Mati lah dia Mungkin kalo ultinya gak cooldown Beda cerita kali Gatau juga Tapi intinya disitu Skylar mati Tapi untungnya buat RRQ Ya kabuki di atas Udah retree lagi Tadi ngebunuh Skylar pake retree RRQ langsung lah Turtle hayu Si anak epep banget tuh War turtle kan Dan Ya lo bisa liat lah Retree Albert Gatau udah Albert nih pake cheat retree autoclick kali ya Dapat mulu War-war Kabuki juga dateng ya kan Langsung ke depan Lah kepleset Buzet Hmm Gajah banget emang ini war nya Lanjut Gue skip-skip ya cuy Karena masih farming-farming doang ya kan Kedua tim ambil bapiru lagi Dan Kayak gitu-gitu lagi lah Disini masih gak ada kontes-kontes Buff biru cuy Gue skip Ampe Ampe sini nih Ini momen aura set up Buat ngambil Turet mid Dan kayak yang lo tau Turet mid tuh Turet yang Susah ditembusin cuy Karena ini Turet penting kan Kalo Turet mid dia jebol Ntar RRQ ruang geraknya dikit gitu Tapi lo liat nih Strategi aura ngejebolin Turet mid Strategi Sebenernya gak ada strategi sih cuy Tabrak aja lah ribet amat Nih lo liat Hylos nya Fluffy langsung flicker ke depan Berani Langsung di stun tuh cecil Tujuannya biar apa Biar cecilnya mati cuy Kalo cecilnya klien mati RRQ gak ada hero yang bisa clear minion di mid tuh Jadi yaudah ditabrak lah sama kuda ini Tapi Clay masih ada flicker Tapi jangan lupa Kabuki Kabuki juga ada ya kan Sat set sat set Pokoknya Clay bener bener di lock disini Dan yaudah Karena Clay gak sempet buat clear mid Aura dapet Turet mid di RRQ Dan itu tuh Salah satu cara buat dapetin Turet Ya lo lock hero yang bisa clear minionnya Ya walaupun tadi sebenernya riskan banget ya cuy Kalo gagal Bisa dibalikin itu Tapi ya peda aja lah Tabrak tabrak Berani banget gila Aura Oke gue skip-skip lagi Disini ngebuff lagi kayak biasa Farming Gue skip sampe menit 10 Pas lord pertama mau di contest nih Ini lo bisa liat Aura udah ngedorong lane atas Udah ngedorong lane bawah Udah pasti ntar atas bawah maju ya kan Bakal di defend sama anak-anak RRQ Nah keliatan tuh Albert dibawah ngedefend tuh Yaudah Aura langsung lord cepet-cepet cuy Ayo cepet-cepet Semua pada gebukin lord ya kan War lah disitu Dan disini Albert langsung dateng tuh Dari bawah Nih gue gak ngerti Padahal udah dijatuhin nih Sama gue di funny cuy Tuh liat Albert jatuh Tapi tiba-tiba Wah gak ngerti lagi Gak jelas banget nih Albert nih Bisa aja dapet lordnya ya Dan kayak yang di turtle pertama War nya kebagi dua cuy Disini kabuki ke kiri Finn di kanan Udah sama lah kayak war yang pertama tuh Tapi funny nya kabuki udah gak kayak pas turtle yang pertama Sekarang anak-anak RRQ udah pada punya damage Kabuki matilah disini Dan ini yang jadi turn point Anjay turn point Titik awal RRQ bisa comeback Karena lo bisa liat disini Untung banget buat RRQ Dapet lord Dapet kill jungler Dapet moment Sumpah ini RRQ Sekali dikasih moment tuh Ngebalikinnya Cepet banget cuy gila tuh Anak-anak aura pada recall Kan pada sekarat Langsung lah Midnya dipus Langsung pada pede gitu Mainnya juga langsung galak banget tuh Lihat tuh Albert dapet bah biru kabuki lagi Bah enak banget Satu momen doang cuy padahal Gak kayak kita public-public Dapet momen malah farming Dapet momen malah Recal-recal Dapet momen ngetik Yaelah lama bray Ini RRQ dapet momen langsung Duit langsung ngunggul tuh cuy Lu bisa liat Padahal dari awal RRQ duitnya ketinggalan mulu Dan disini karena kabuki tau Buffnya udah dicolong Yaudah Dia mau usaha nyolong balik Tapi gak semudah itu Anak-anak RRQ udah nungguin tuh disitu Yaudah kabuki Gak jadi dapet buffnya Dan Di momen ini RRQ udah mulai ngetir game ya cuy Cechil stacknya udah banyak Link uratotnya udah mulai split-split tuh Split push Bau-bau Bau-bau comebacknya tuh udah mulai keluar cuy Gue Lanjut lagi Disini faninya kabuki Gak ada buff biru juga kan Jadi Yaudah disini gak ada apa-apa lah Gak ada war Gak ada ribut Cuman nunggu-nunggu doang tuh Ampe buff birunya kabuki Respawn lagi Dan disini lu bisa liat Godiva udah stay buat jagain buffnya tuh Skylar amak le juga disitu tuh Buat kontes buff birunya kabuki Nah buffnya muncul Langsung war tuh disitu Nah tapi di war ini Aura megang banget Karena pertama facehagger Dapet posisi ulti yang enak nih Dan bug selitnya fin tuh Gak bisa nabrak dia gitu Dapet posisi facehaggernya Dan kabuki dapet buff biru juga War di tembok Fanny seneng banget Yaelah buset Bisa liat tuh Gila banget di kabuki Dan Aura menangin warnya cuy Mereka langsung gantian lah Ke buff birunya Albert Tidak hal dirusu mulu Rusu lah Tapi Albert masih bisa dapet buffnya Tapi juga Di momen ini Karena anak-anak RRQ masih pada mati Kira-kira war tadi Yaudah Aura langsung set up Lord lah Tapi sebelum Lord Aura mau war dulu Biar aman ngelordnya Gak kayak pas Lord yang sebelumnya tuh Yaudah war-war lagi ya kan Kabuki sat-sat-sat-sat Tapi Albert juga Sat-sat-sat-sat di belakang tuh Lo bisa liat Ini emang kurangnya aura tuh Di hero belakangnya cuy Hero belakangnya tuh Bisa dilompatin link kayak gini nih Yaudah facehagger mati Dan Gak jadi lord Tapi emang di game ini Yang disorot banget ya Kabuki sama Albert ya cuy Ya dua hero Dua-duanya hero mekanik Hero butuh buff biru juga Dua-duanya Dan kalo salah satu jungler ini mati Atau gak dapet buff biru Itu bakal impact Gede banget ke timnya Yaudah lanjut lagi Disini kabuki buff biru lagi Kali ini gak ada yang ngekontes cuy Albert juga sama dapet buff biru juga Lo bisa liat aura mau ngekontes Tapi udah telat Dan udah di menit-menit ini Ini menit-menit Kedua tim main strategi 4-1 terus cuy Ya kan RRQ 4 war 1 ngesplit Aura 4 war 1 ngesplit juga Sama cuy Dan hero-hero yang ngesplit Sama-sama bisa join war cepet kan Jadi disini Aduh mekanik aja lah Yang ngesplit Siapa yang clear minionnya lebih cepet Siapa yang join warnya lebih cepet Udah ini momen-momen Nunggu-nunggu lord Dan disini Skylar Mau ngebantu Albert nih Karena ya Skylar tau udah pasti Fadinya bakal clear line atas dulu kan Sebelum join lord Tapi kabuki juga Udah siap-siap juga Kalo misalkan mau digang gitu So ya Ya lu bisa liat lah Ini yang bikin game ini seru cuy Lanjut Nah ini Disini nih RRQ udah mulai pede Buat kebukin Fluffy Kebukin high lossnya Karena udah Udah pada ada damage gitu High loss dikroyok Kecerot-kecerot Ceprot Mati high lossnya Yaudah Mau gak mau war dong Ya kan Darah tuker darah Karena menit-tenis gini Kalo tim lu udah dibunuh satu Mau gak mau harus diwarin sekalian cuy Kalo gak ya Udah pasti RRQ gratis ngelord kan Soalnya mereka menang jumlah hero gitu Mending war aja lah Kalah menang bodo amat War Vesager buka ulti dan Bisa liat lah war gitu Tapi RRQ juga bagus banget disini War nya ditarik keluar Ditarik di luar ulti YP Nah lu bisa liat kabur ya kan Abis YP nya gak ulti Baru dimanjuin lagi Albert juga langsung Lock Vesager tuh Lu bisa liat Wow Aura mati banyak banget disini Dan ini nih Ini momen yang bikin orang-orang Ah udahlah ini RRQ udah pasti menang gitu Udah ada Foto-foto player yang lagi dibawa tuh Udah kayak mau end banget RRQ langsung strike push ke mid dong ya kan Dari Aura yang defense cuma Ya elah kuda doang Cuekin aja Taunya beneran dicuekin tuh kudanya Dan disini Flavie juga bagus banget cuy Dia langsung ulti ke depan Lari ke depan Mati gak mati Bodoh amat Yang penting minionnya gak masuk Dan disitu Minionnya emang gak masuk RRQ gak ada minion Dan Gak jadi end RRQ langsung Takut Takut tambah dewasa Gak-gak maksudnya RRQ gak greedy Mereka lebih pilih balik Karena ada Vesager Hero high ground kuat Ditambah lagi anak-anak Aura Bentar lagi hidup Game yang ditunggu-tunggu tuh Game-game kayak gini cuy Ntar tolong lah Play off Ntar Semoga ada game-game kayak gini lagi lah Langsung RRQ gak mau kehilangan momen Lord cepet-cepet mereka Mereka gak nunggu Lordnya di evolve Gak nunggu Lord level 3 Yang Lordnya muncul pas menit 18 Karena Ya aku udah cepet-cepet cuy Lord nih Anak-anak Aura bentar lagi hidup kan Abis Lord RRQ juga langsung Contest buff birunya Kabuki Tapi disini Kabuki Masih bisa dapet buff biru Dan yaudah gue skip lagi Ini apa nih Aduh mekanik Buset Disini Lord kedua nih cuy Nah tapi disini Karena Lordnya belum di evolve Masih bisa ditahan sama anak-anak Aura Ada YP juga ya kan Hero high ground kuat Yaudah RRQ susah banget tuh buat masuk Dan oye buat lo yang nanya-nanya Kok YP dibilang hero high ground Kan YP buat clear minion aja lama Gak gitu cuy YP emang lumayan lama Cuma dia bisa ganggu banget buat hero-hero musuh Yang pengen masuk high ground gitu Kayak dislow-slowin lah Jadi pas musuhnya mau ngepush Atau pas mau ngapa-ngapain tuh Musuhnya risih sama ulti YP ini Ganggu lah pokoknya buat masuk high ground Walaupun ML gak ada high groundnya ya Rata doang Yaudah lah YP nya Vestager juga bagus banget Ultinya disini kan Tengah-tengah gak bisa di cancel Akhirnya Gak jadi end lagi Lama lagi gamenya cuy Sabar ya Gue cepetin nih buat lo yang gak sabar Nah buff biru lagi Kayak biasa di match ini tuh war dimulai Pas buff biru muncul ya kan Buff biru kabuki muncul Rame banget tuh disitu tuh War lah rame-rame Dan hasilnya Albert dapet buffnya cuy Serius gue gak ngerti banget Amal retri nya Albert Sumpah Apaan nih orang cuy Moonton tolong lah Nerf lah Yaudah disini aura Cancel war nya Gak bisa bang ini bang Balik bang Bar bar Dan karena bentar lagi menit-menit lord Juga mau muncul Kayak biasa Aura bakal clear lane atas duluan Kabuki clear lane di atas tuh Albert ngeliat tuh Langsung disamperin dong ya kan Fanny gak ada buff biru Gas lah B1 dong B1 Tapi Ya gak jadi B1 Lord udah muncul Dan anak-anak RRQ Langsung ramein lordnya Karena mereka tau Udah pede lah Hero-hero mereka tuh Hero-hero light game Scaling Hero-hero kuat Udah mulai ada damage Dan Kabuki gak ada buff biru lagi Nah disini gue gak tau Ada miscom dari aura Pake gimana Kayak Ragu-ragu buat masuk ke lordnya gitu Gak tau miscom Gak tau kecepetan Atau Gak tau lah Pokoknya disini Fluffy udah gelar karpet Tapi RRQ udah bubar duluan Karena buff birunya Albert Beranong lagi tuh Jadi Lordnya di reset Albertnya buff biru dulu Dan ya buat aura Udah lumayan rugi Karena high lossnya Udah ulti ya kan Ultinya cooldown Ditambah lagi Disini high lossnya Dikebukin tuh Dan flicker Ultinya udah kebuang Flickernya udah kebuang juga Padahal belum war kan Belum ngapa-ngapain Untung banget nih Buat RRQ cuy Kalau mau war sekarang Langsung RRQ Lebih pede lagi dong Disitu buff Kabuki Udah nongol Langsung digas tuh Tapi disini RRQ Pisah 2 ya cuy R7 Clayvin di buff birunya Kabuki Buat maksain Kabuki retri Albert sama Skylar di Lord Jadi Efektif banget ya RRQ nih Nah disini lu bisa liat Kabuki udah retri ya kan Yaudah dia mau kontes lore pun Gak ada retri bray Mau ngapain Ngandelin hoki Udah ya kan Disini ada yang unik nih cuy Clay disini Di game ini Clay itu hampir selalu Nempel sama Skylar Ini juga bisa jadi pelajaran Buat kita Kalau musuh ada Fanny Dan di tim lu ada hero counternya Tempelin aja cuy Kayak gini nih Clay dempet terus sama Skylar Berdua mulu kayak biji Jadinya Fanny nya Kabuki pun Nggak bisa solo kill Clay gitu Karena kalau ngedeket Langsung dicipok sama brodonya Skylar Lord masuk Tapi langsung ditutupin Tom of Luffy tuh lu liat Jadi Lord nggak jadi masuk Minon aura juga respawn lagi Dan Belum bisa cuy Belum bisa RRQ belum bisa N Rapi banget ini line nya aura Lanjut gue cepetin lagi ya Kayak Lu udah pada tau lah ya Gue cepetin yang mau kemana Ke buff birunya Kabuki Ini buff biru tuh bikin war mulu cuy Muntun tolong lah Tapi emang buff biru ini penentuan banget cuy Buat kedepannya Dan disini Kabuki dapet buff birunya Abis dapet buff biru Nah disini karena ada Lord ya kan Disitu aura tipis-tipis lah disitu Inisiasi Godiva maju-maju dikit Tapi langsung dikroyok Dan disini Disini menurut gue Aura ragu banget sih Buat all in ke Lordnya nih Karena pertama Line nya jelek ya kan Atas bawah line nya Kedorong sama Minion RRQ Jadi Nggak siap lah Kedua Godiva sekarat cuy Dia recall tuh disitu Dan ngeliat Vani Kabuki ngedefense Godiva sekarat Yaudah RRQ Pede lagi buat Lord cuy Tapi RRQ ragu juga Karena ini momen-momen Krusial juga ya kan Jadi Disini RRQ masih reset-reset tuh Ini nggak tau sengaja Apa nggak sengaja Kayaknya sengaja sih di reset Biar anak-anak aura pada maju kan Kayak Pengen war dulu lah Karena RRQ nggak boleh salah gitu At least mereka bisa pede ngelord Kalau misalkan aura mati satu gitu Nah disini aura belum pada maju Gimana sama war ya kan Dan buff biru disini udah mulai abis Kedua jalan ambil buff biru dulu Dan disini Nah disini Kabuki Pakai RRQ Dapet buff biru Yaudah All in lah War disitu Nggak bisa war di lord Dia pakai RRQ Tapi warnanya disini tuh di luar cuy Warnanya nggak di dalam Base aura gitu Albert langsung nyari jalan ke belakang Tuh Langsung ke hike Serepet-serepet Yaudah lah war gitu disitu Hiknya mati Dan lo liat lah Aura banyak yang mati Sama landingnya aura juga jelek Gara-gara sering dipancing lore tadi tuh Sama RRQ Yaudah GG RRQ Ente Aura Hoshi Dan wow Game yang capek banget Aduh gue kering banget nih Tapi emang seru kan Pokoknya di game ini Nyari putnya gara-gara buff itu tuh Buff biru Tolong lah Muntun Nerve buff biru tuh Kang provoke ini buff biru Nyari war mulu Amazing match Ya kan Semoga ntar di playoff Ada match-match gini lagi lah Di final gitu kan Game ke tujuh Game nya 50 menit gitu Bah Seru banget tuh cuy Dan oh iya Menurut lu Ntar di grand final Bakal siapa lawan siapa nih cuy Comment di bawah ya Anjay Udah kayak youtuber banget Gue sih udah ada predik ya Gue predik ntar grand final tuh Bak Sampai jumpa di video